Selamat malam teman-teman MS Trade semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade Oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan mengulas banyak sekali saham ya Ada Antam, Tins, Adikarya dan lain-lainnya ada banyak sekali Oke sebelumnya saya akan sampaikan ke teman-teman dulu Saya akan sampaikan ke teman-teman dulu bahwa saya ya saya informasikan saya tidak menerima Atau membuka jasa titip dana untuk trading Jadi buat teman-teman yang bergabung di channel saya dan grup saya Teman-teman tolong lakukan setting agar tidak di invite ke grup-grup yang tidak jelas ya Grup-grup yang tidak jelas mengatasnamakan MS Trade dan menawarkan jasa titip dana untuk trading Nanti dengan dibagi sekian persen seperti itu adalah bukan saya Jadi saya tidak membuka jasa titip trading bahkan saya juga tidak membuka jasa stock peak maupun jasa pelatihan juga saya tidak membuka ya Jadi teman-teman tolong perhatikan itu Oke selanjutnya akan saya lanjutkan ke IHSG teman-teman ya IHSG itu kemarin ditutup di 6.222 jadi 6.222 ya Saat itu adalah IHSG itu tepat berada di sekitar retracement sebelumnya teman-teman ya Ini saya akan cek dulu IHSG itu berada di kisaran dari turunnya itu adalah di kisaran 61,8 retracement ya Ini selama beberapa hari ya selama sekitar 4 hari dicoba terus di area situ Jadi saat ini memang masih ini ya istilahnya mencoba untuk bertahan kuat di atas 61,8% retracement Atau di sekitar 6.202 lah seperti itu Jadi kita akan melihat dari Senin apakah regional bagus Sehingga IHSG ada berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya seperti itu teman-teman ya Posisi IHSG sendiri saat ini berada di atas support ya 6.213 6.213 masih di kisaran itu selama 4 hari Apabila tidak kuat maka support di bawahnya itu adalah di sekitar 6.122 Atau di retracement 50 Dengan kondisi IHSG yang boleh dibilang selama 4 hari bermain di area resist dan support seperti itu Menurut saya saat ini adalah lebih baik kita posisi trading dulu teman-teman ya Memang setelah bulan Januari saya sendiri secara pribadi akan cenderung ya untuk mengurangi posisi berlebihan seperti itu Tidak kosong tapi juga tidak isi penuh seperti itu Jadi kalau misalkan IHSG naik kita juga ada barang untuk kita jual apabila sudah capek area take profitnya Dan apabila IHSG turun kita juga selalu sedia cash untuk kita masuk di saham-saham incaran kita seperti itu Jadi di dalam kondisi apapun IHSG mau naik mau turun Saya siap saja dan posisi saya selalu 50 dan saya bukan golongan yang harus naik ataupun harus turun Kalau naik saya bisa jual, kalau pun turun saya juga bisa membeli seperti itu Oke teman-teman untuk selanjutnya adalah saham Antam Saham yang pertama saya bahas ya Jadi untuk Antam ini saat ini dia berada di atas atau di antara retracement 50 dan 60 ya Jadi karena kemarin tidak kuat menembus resistan 2940 Antam mundur beberapa langkah dulu di 2870 ya Kemunduran Antam kemarin itu belum sampai di area support ya baru di area tengahnya Untuk area supportnya Antam adalah di sekitar 2770 atau 2780 ya Kita lihat dari Senin apakah marketnya bagus sehingga berpeluang Antam akan menguji kembali resistan di 2940 Untuk saat ini Antam sudah tidak terlalu mengkhawatirkan Sudah bagus ininya pergerakannya dan saya juga masih ada ini barang Bahkan kemarin saya sempat nambah ya nambah-nambah sedikit untuk Antam Tetapi tidak istilahnya full posisi untuk Antam Tetapi tetap ada barang dan saya kemarin sudah cukup pede untuk positioning Seandainya misalkan Antam turun maka perhatikan di 2780 Dan perhatikan apakah turunnya itu dengan volume Karena biasanya kalau turunnya dengan volume yang tinggi kemungkinan akan bisa jebol support di 2780 Dan bisa berpeluang lagi kembali untuk menguji di 2610 Jadi teman-teman perhatikan ini adalah peta Antam untuk beberapa hari ke depan ya Jadi di chart saya ini bisa teman-teman gunakan untuk peta beberapa hari ke depan Jadi bukan hanya untuk 1-2 hari tetapi bisa juga digunakan untuk beberapa hari ke depan Karena fibonacci ini tidak bergerak atau tidak berubah selama beberapa hari Seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman saya lanjutkan untuk saham teens Saham teens saat ini juga berada di range retrace 50 dan 61 ya Jadi saat ini teens kemarin tidak mampu menembus resistan di 2170 ya Itu sudah dicoba 2 kali dan kemarin juga 2 hari terakhir ini juga bahkan tidak mampu Tetapi kecenderungannya untuk teens saat ini adalah antara seller dengan buyer Memiliki kecenderungan sama-sama kuat ya Memiliki kecenderungan sama-sama kuat Teman-teman lihat disini untuk 2 candle terakhir ini adalah doji Dengan candle terakhirnya rentang yang cukup lebar seperti itu teman-teman ya Yang teman-teman perhatikan adalah saat ini teens itu memiliki support di area 2080 2080 ya teman-teman perhatikan itu dan untuk resistan itu di 2170 Untuk maksud saya untuk supportnya di 2050 ini tandanya di kiri ya 2050 dan untuk resistannya adalah di 2170 untuk teens Jadi perhatikan area itu itu adalah rentang pergerakan harga teens saat ini Sebenarnya secara pergerakan teens ini saya sudah pede ya Seperti hanya halnya antam Cuman mungkin karena kemarin marketnya juga tidak full seminggu Ada hari libur di hari jumat ini Jadi kemungkinan orang juga cenderung take profit ya Teman-teman perhatikan untuk volumenya juga sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan Penurunannya kemarin ya Wajar saja cenderung orang akan melepas barang ketika hari libur Kita akan lihat dari Senin apakah marketnya cenderung bagus Yang membuat teens berkemungkinan untuk testing di 2170 sebagai resistannya Seperti itu teman-teman ya Untuk saham Adikar ya saham SWF pertama yang akan saya bahas ya Selama 4 hari terakhir kemarin hari Senin ya Hari Senin kemarin sebenarnya menunjukkan pergerakan yang bagus teman-teman ya Mulai di awal Senin kemarin Mulai bagus sebenarnya bermain di antara ini di antara range 1445 sebagai support Dan kemudian juga resistnya di 1560 Tetapi resist itu dalam hari seminggu kemarin belum sempat ditembus sama sekali Baru dites saja dan kemudian kembali testing support di 1445 ya Selama 4 hari kemarin pergerakan Adikarya boleh dibilang range-nya tidak begitu lebar ya Jadi biasanya untuk Adikarya ini range-nya kan lebar sekali Tetapi boleh dibilang kemarin itu sempit Sempat mengalami overshoot turun lagi di bawah support 1445 untuk Adikarya Tetapi mantul sehingga kembali lagi di 1480 untuk 2 hari sebelumnya Sedangkan untuk hari terakhir kemarin juga sebenarnya sama Sempat turun tetapi dengan range yang tidak begitu lebar seperti hari sebelumnya Untuk saat ini Adikarya supportnya adalah di 1445 yang merupakan retrace 23 Dan untuk resistan adalah di 1560 Untuk kenaikan maupun penurunan kemarin masih di bawah rata-rata volume 20 hari Jadi boleh dibilang memang sepertinya belum ada minat yang cukup kuat bagi orang untuk membeli Ataupun menjual Adikarya ini teman-teman seperti itu ya Oke saham selanjutnya yang akan saya bahas adalah wika teman-teman ya Wika yang sebelumnya saya bilang bahwa ini lebih advance daripada saham SUF yang lainnya Ya memang benar karena saat ini wika sudah bermain di atas 38 retracement ya Dan bermain di Ariels itu sudah lebih dari seminggu teman-teman ya Jadi boleh dibilang saat ini wika sedang membentuk base ya atau istilahnya konsolidasi Selama di konsolidasi itu volumenya biasanya kecil Dan seperti ini biasanya sih saya masih memantau apakah dia akan breakout atau apakah dia akan turun seperti itu Kalau misalkan volume terjaga tetap ada selama masa konsolidasi Biasanya seperti itu memiliki kecenderungan ya untuk naik seperti itu teman-teman ya Teman-teman perhatikan saja support untuk Wika adalah di 1915 dan 2015 Yang pasti untuk Wijayakarnya ini menarik bagi saya karena sudah di atas 38 38 retracement itu cenderung orang lebih memperhatikan berani untuk masuk daripada ketika masih di bawah 23 Seperti itu teman-teman ya Berikutnya adalah saham PTPP teman-teman PTPP saat ini masih di range 23 sampai 38 retracement ya Masih belum berani bermain di atas 38 ya Istilahnya masih slow-slow saja seperti itu teman-teman Dengan volume yang cenderung kecil Masih di bawah rata-rata volume 20 hari Untuk PTPP ini akan lebih menarik lagi apabila dia bisa menembus resistan 38 ya Kenapa? Karena ya saat ini resistan 38 sepertinya alot sekali untuk ditembus oleh PTPP Karena sudah ya sekitar 2 minggu bermain di area situ Mencoba beberapa kali retrace 38 atau 1845 Dan juga mencoba beberapa kali support di 1720 Itu seperti itu Jadi teman-teman perhatikan 2 titik penting dari PTPP ini Apabila kuat menembus 1845 itu akan sangat bagus Karena berarti pergerakan dari PTPP ini sudah keluar dari range konsolidasi selama 2 minggu ini Oke kemudian saham WSKT secara bentuk juga hampir-hampir sama dengan yang lainnya WSKT saat ini masih belum berani menembus resistan 1610 atau retracement 38 ya Masih bermain di area situ seperti dengan PTPP selama 2 minggu ya Kita perhatikan apakah minggu depan market bagus dan memberi dukungan kepada WSKT karya dan teman-teman untuk naik Yang pasti untuk saat ini volumenya masih belum cukup untuk membantu WSKT karya ini untuk naik ya Seperti teman-teman perhatikan ketika ada pergerakan naik maka perlu dorongan volume yang kuat ya Seperti ini ya ketika naik perlu dorongan yang kuat Tetapi memang ciri khas dari konsolidasi seperti ini ya Cirinya adalah volumenya itu biasanya kecil Ya selama volumenya kecil dan masih konsolidasi biasanya harga saham juga masih di situ-situ saja Seperti itu teman-teman ya Cuman teman-teman mesti perhatikan narrow range candle ataupun konsolidasi Atau fase-fase basing seperti ini bisa saja suatu saat akan menghasilkan satu breakout ya Ketika orang sudah melakukan akumulasi di area konsolidasi ini Ketika sudah ada sentimen positif maka sangat mungkin saham ini tiba-tiba akan lari dan menembus resisten-resisten di atasnya Jadi teman-teman perhatikan saja di area-area resistnya dan volume pergerakan hariannya Teman-teman mesti lihat ketika teman-teman sudah berniat untuk fokus di saham tersebut Oke selanjutnya saham Krakatau Steel atau Keras Ini saham saya sering trading teman-teman ya Saya sering trading beli kadang beli sore jual besoknya seperti itu Untuk Keras itu saat ini untuk supportnya masih di 7.10 Dan untuk resistennya masih di 7.45 Saya biasanya hanya mengambil sekitar 3-5% saja untuk Keras ini Jadi saya usahakan akan membeli di area-area support ya 6.75 seperti ini di garis-garis ini ya Kemudian menjualnya ketika dia mendekati resist seperti itu ya Kalau saat ini supportnya adalah di 7 saat ini supportnya adalah Gak kelihatan teman-teman ya Di 7.10 saat ini supportnya di 7.10 resistennya adalah di 7.45 Jadi teman-teman kalau mau trading dengan kemungkinan menjual dengan lebih Ini presisi jadi masuklah di support dan jualah di mendekati dari resist Teman-teman bisa ukur saat ini untuk antara support dengan resist itu Rangenya adalah sekitar 5% Jadi teman-teman harus tahu diri kalau misalkan mau trading Jangan mengambil 5% ya mungkin teman-teman kalau mau fast trade ambil aja 3% Itu adalah yang paling cepat seperti itu Jadi ketika belinya sore jualnya opening besoknya itu cukup ambil 3% saja Barang sudah kejual dengan cepat seperti itu Itu sering saya lakukan mode fast trading one night stand One night stand itu artinya saya membeli sore dan jual paginya seperti itu Dengan catatan market di sore hari kemarin cenderung bagus dan dofus juga cenderung bagus seperti itu teman-teman ya Oke untuk saham bris ini adalah peta pergerakan bris yang teman-teman bisa gunakan selama beberapa hari ke depan ya Jadi teman-teman perhatikan saat ini bris masih bermain Atau kembali lagi bermain di area 2680 2680 tuh ini Dan 2980 2980 ya 2930 ya 2930 maksud saya Jadi 2680 dan 2930 Oke saya ubah aja tadi karena gak kelihatan ya Saya ulang lagi bahwa untuk bris ini teman-teman perhatikan Saat ini area 2680 untuk support dan 2930 Sebenarnya untuk bris ini kemarin udah sempat nembus 2930 dan menuju ke 3060 ya Tapi terus turun lagi dan 2 hari terakhir ini cenderung kecil sekali transaksinya dengan bentuk doji seperti ini ya Wajar mungkin orang mau liburan tidak mau pegang barang seperti itu Bris ini akan menarik teman-teman ketika dia mulai bermain di atas 2930 Dengan resisten nanti adalah 3140 ya Seperti itu Jadi area sini adalah area yang menarik Ini berarti istilahnya pergerakannya bris sudah di luar range konsolidasi selama 2 minggu 2 minggu di area 2680 dan 2930 Kalau besok berani di atas 2930 itu adalah bagus Karena berpeluang untuk menguat dengan menguji resisten di 3140 untuk bris Oke selanjutnya adalah saham agro Agro yang digadang-gadang sebagai bank digitalnya BRI Pergerakannya udah cukup bagus Saya udah tambah lagi di area 1000 Ya memang di 2 hari terakhir kemarin ya Dengan volume yang kecil Volume yang kecil Agro konsolidasi setelah naik Ini menurut saya sih tidak ada masalah ya Karena pada saat agro breakout kemarin Ini breakoutnya itu didukung dengan volume yang kuat Dan kemudian agro adalah konsolidasi Yang ditandai dengan volume yang kecil Menurut saya sih tidak ada masalah ya Yang jadi masalah adalah ketika ada guyuran dengan marubosu seperti ini Marubosu black seperti ini dan volume yang tinggi seperti ini Untuk agro ini kan memang beda dengan Antam kemarin ya Kalau antam kemarin di saat dia turun seperti ini Antam IRA ataupun KF di saat turun seperti ini Volumenya itu adalah kecil Kecil teman-teman Area kecil di sini aja Kalau agro ini kemarin turunnya dalam ya Jadi saya belum berani untuk average down untuk agro Dan saya tunggu sampai dia mantul dengan volume besar seperti ini Baru kemarin saya baru masuk lagi seperti itu Jadi untuk agro menarik Saya masih ada Jadi untuk agro ini menarik saya masih ada Dan saya masih ini ya istilahnya Masih ada harapan untuk agro ini menaik-naik lebih tinggi lagi Apabila besok Senin market mendukung Maka agro akan mencoba untuk testing resistannya Resisten dia di sebelumnya adalah di 1110 disini ya Kalau bermain di atas 38 tuh Pasti banyak sekali orang yang memikir lagi nih Wah ini agro mulai menarik seperti itu Jadi akan menarik minat orang lah Untuk mulai positioning lagi untuk agro setelah dia kuat di atas 38 Seperti itu Buat teman-teman yang mau average down Untuk teman-teman yang mau average down Sebenarnya untuk agro ini area average down yang paling bagus Dari area sini teman-teman ya Yang area saya lingkarnya adalah area yang bagus untuk average down Jadi ketika agro mulai mantul seperti ini Ini adalah area teman-teman mulai average down Kalau misalkan agro ini sampai nanti sudah di level 50an Istilahnya sudah telat untuk teman-teman average down Karena harganya sudah tinggi seperti itu ya Saya sudah nambah kemarin di area 1000 Untuk ya selanjutnya kita akan lihat lah ke depan Untuk agro ini pergerakannya seperti apa Seperti itu Oke selanjutnya saham Bank Bukopin BBKP Saya ada ini ya teman-teman ya Saya sudah 3 kali masuk disini Jadi biasa saya masuk itu kan 5 kali Jadi kemarin saya masuk pertama Masih nyangkut ya di atas Saya masih nyangkut di atas Karena sudah terlalu dalam Saya harus melakukan teknik untuk keluar disini Di saham ini Saya sudah 2 kali masuk Dan kemarin terakhir masuk di Di 5.30 Kalau tidak salah Di sekitar 5.30 5.30an ya Tapi saya lepas lagi Karena saya kelebihan muatan kemarin Jadi apalagi mau libur Saya lepas lagi Oke saya sampaikan dulu Untuk Bank Bukopin ini Saat ini dia masih struggle Selain dia masih mencoba berjuang Untuk menembus resisten Di 5.30 dari bisnya dia ya Pada saat kemarin dia Break disini Kemudian dia naik ya Dia naik Beberapa kali Mencoba menembus 2 kali mencoba menembus resisten 5.30 Saya pikir akan berlanjut ya Jadi Barang saya di 5.30 Tidak saya jual disini Tapi begitu kemarin tidak kuat Saya kurangi posisi saja disini Jadi saya masih ada 2 posisi Di Sekitar inilah Sama 6 Ya sekitar ini Posisi saya Kalau di average Jadi mungkin sudah ketarik Mungkin posisi saya sekitar 600 ya 600 mungkin saya akan jual semua Karena saya akan Memang akan mengurangi barang ini Saya mau fokus di Di agro saja Seperti itu Karena ini cukup lama ya Pergerakannya Saya sudah hold cukup lama Dan Cukup menahan modal saya Untuk tidak bisa trading Ke saham lain Jadi teman-teman perhatikan Saat ini resistenya masih di 5.30 Dan resist berikutnya Apabila mampu 3.8 Terhadap di 5.90 Saya sih tidak yakin Bisa langsung ke 5.90 ya Mungkin akan bermain Dikonsolidasi di area sini dulu Karena volumenya kemarin Juga masih kecil Masih kurang lah Untuk konsolidasi Seperti itu Oke selanjutnya adalah Saham Bank Jatim Bank Jatim saat ini Masih bersandar Di Support 7.85 Ini lama Cukup lama teman-teman ya Di area situ 1.2.3.4 Ya sudah kira-kira Seminggu teman-teman ya Seminggu lebih sih Kalau ditarik dari Pembalikan dia pertama Itu Udah Cukup lama sebenarnya Di area ini 7.85 ini Di tes Ya cukup Cukup lama Saya sempat masuk ini Dan saya udah lepas ya Sama One day trade Aja Saya beli sore Jual Besoknya Seperti itu Dan bisa profit Tapi saya lihat Pergerakannya masih sempit-sempit Saya kurang begitu suka Kalau melihat Saham yang saya trading Pergerakannya sempit Jadi saya takut Istilahnya modal berhenti disitu Jadi sementara saya exit dulu Lumayanlah 2.2.3% One night trading Bisa profit Seperti itu Untuk saat ini Saya belum positioning lagi Teman-teman perhatikan 7.85 adalah support Dan Resistant berikutnya Adalah di 8.20 Oke selanjutnya adalah Bank Jabar BJBR BJBR sama teman-teman ya Masih bermain di Area-area 3.8 Jadi dia masih Mencoba Menembus Resist 1.5 1.5 5.5 Itu udah dicoba 2 minggu juga Ya memang marketnya itu Kurang mendukung teman-teman ya Orang untuk membeli juga Napsunya juga tidak ada Menjual juga tidak ada Jadi Resistnya sempit Jualan juga tidak banyak Yang beli juga tidak banyak Jadi teman-teman Kalau mau trading seperti itu Mesti pilih-pilih benar ya Mesti pilih-pilih benar Masuknya harus Benar-benar di area Area yang istilahnya Cuan tastik seperti itu ya Area-area dimana Support Teman-teman masih bisa buang Seperti itu Kalau mau melihat seperti itu Teman-teman Lihat aja di chart Ininya Di chart hourlynya Apakah ada kesempatan Di area tersebut Nah seperti ini Teman-teman lihat Di area chart hourly Pastikan teman-teman Kalau mau beli adalah Di area-area bawah Area-area supportnya Seperti itu Dan untuk take profit Di kondisi saat ini Market volatile teman-teman Mungkin bisa ambil 3% aja Udah bagus 3% net Seperti itu teman-teman ya Oke selanjutnya adalah Elnusa ya Elnusa masih Di situs itu saja Saya ada barang Sekitar 380 380 390 Dan saat ini Memang dia masih Bersandar di 380 Kemarin Harga oil naik Tapi tidak banyak Mendorong Pergerakan saham Elnusa ini ya Teman-teman ya Saya akan lihat Dalam beberapa hari Apabila tidak ada Pergerakan Kemungkinan saya akan Keluar Saya Untuk Elnusa ini Saya ada pernah Trading disini Dengan profit yang Lumayan Disini saya Short Kemudian disini Sempat masuk Untung Dan Yang terakhir saya Masuk ini Di sekitar 380 390 Apabila dalam Beberapa hari Kedepan Tidak ada Pergerakan Yang berarti Saya akan Switching ke saham Lain Teman-teman ya Seperti itu Jadi kebiasaan Saya kalau ada Satu saham Pergerakannya Tidak Begitu cepat Saya memiliki Kebiasaan akan Switching ke saham Lain Jadi Misalkan saya rugi 2-3% Tidak masalah Tapi saya switching Ke saham lain Mungkin bisa Dapat lebih Dapat sekitar Minimal 7% Saya bisa menutup Kerugian Sehingga net saya Keuntungannya bisa Sekitar 4-5% Seperti itu Teman-teman ya Saham berikutnya Yang saya bahas Adalah Metco Metco Kemarin Sempat Bagus sekali 3-3% Yang lalu Bisa Naik di atas Retrace 61 Atau tembus Resisten 7-10 Tapi sayangnya Closingnya Itu juga Coast-to-coast Atau istilahnya Dari Support Di 7-10 Itu juga Langsung menembus Support di 6-85 Dan ini adalah Volatilitas yang Lebar Itu adalah 3-3% Yang lalu Kemudian Itu adalah Itu adalah 3 hari yang lalu Dan 2 hari setelahnya Juga masih gak kuat Untuk Bisa bertahan Di Resisten Di support 6-85 Maksud saya Di support 6-85 pun Dia tidak kuat Atau di Retrace 50% Dan saat ini Untuk Metco Supportnya adalah Di 6-65 Ya karena Kemarin tidak Kuat Selama 1-2-3-4-5 Ya sekitar 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 Seminggu Lebih Ternyata Supportnya 6-85 Juga Tidak kuat Jadi saat ini Support yang kita gunakan Adalah 6-65 Untuk Metco Begitu teman-teman ya Oke ada yang Minta dibahas Untuk perusahaan gas Oke perusahaan gas Di dalam trend turunnya Ini teman-teman ya Di dalam trend turunnya ini Untuk perusahaan gas ini Sudah mantul Sebenarnya Sudah menembus Resistan di 1-4-15 Di sini Bahkan sempat Ke 38 Atau 1-5-0-5 Ya 1-5-0-5 Tapi Jeleknya itu Dalam 3 hari ini Juga dia kembali lagi Ke support 1-4-6-5 Ya saat ini Boleh dibilang Bersandar di support 1-4-6-5 Apabila tidak kuat Kecenderungannya adalah Turun Kecenderungannya adalah Turun Jadi kita lihat dari Senin Apakah market mendukung Pegas ini untuk Turun atau naik Teman-teman mesti lihat Ketika dia turun Apakah ada dorongan volume Yang besar Kalau misalkan Besok konsolidasi aja Dengan volume kecil Ya saya rasa Untuk pegas Akan banyak bermain Di sini dulu Dan paling-paling Kalau misalkan Naik Dia akan testing Di 1-5-0-5 lagi Seperti itu teman-teman ya Oke Berikutnya adalah Indotambang Raya Indotambang Raya Pada saat Trend turun Trend turun Sudah testing Ini Indotambang Raya Ketika turun Dia sudah testing Ini ya Apa istilahnya Supportnya di sini Sudah mantul lah Di Di Resistant ini Namun kemudian Ternyata juga Tidak kuat lagi Menembus Resistant di 13-0-7-5 Bahkan sempat turun lagi Ke support 1-2-4-7-5 Dan hari Kemarin Hari kemas kemarin Untuk Indotambang Raya itu Sebenarnya mau mencoba lagi Untuk Menguji Resistant 1-3-0-5 Jadi teman-teman Perhatikan Rangenya adalah Di 1-2 12-4-7-5 Dan 13-0-7-5 Untuk Indotambang Raya Pergerakan hari Kamis kemarin Sebenarnya cukup bagus ya Cuman mungkin orang Cenderung untuk Menahan diri untuk Belanja Dalam jumlah lebih besar Karena Hari Jumatnya adalah Libur Seperti itu teman-teman ya Hari Senin kita lihat Apakah mampu Bagi Indotambang Raya Untuk Testing Resistant di 13-0-7-5 Berikutnya Berikutnya yang saya bas Adalah PT BA Untuk PT BA ini Teman-teman ya Saat ini masih Coba untuk Berjuang Menembus Atau Istilahnya naik Dari Supportnya 25-90 Jadi Support ini Itu sudah Di Awalnya menjadi Resistant Kemudian bisa Ditembus Selama 4 hari Dari hari Senin kemarin Ternyata masih Bermain di area situ saja Jadi untuk 25-90 Saat ini masih menjadi Supportnya Tepat berada di Atas 25-90 Dan untuk Besok hari Senin Resistannya adalah Di 27-00 Seperti itu ya teman-teman Untuk PT BA Saya lanjutkan Ke Indika Energi Teman-teman ya Ini adalah Cat Indika Energi Daily Untuk Indika Minggu lalu itu Dia kembali Tidak kuat Sebenarnya Dia sudah testing Resist Di 38-2 Atau Di 16-10 Apabila Kuat di atas 38-16-10 Bagus Tapi ternyata Dalam minggu kemarin Tidak kuat Bahkan Sempat Menembus Support Di 15-20 Untungnya Untuk Closing hari Kamis kemarin Kembali lagi Bisa di atas Support 15-20 Jadi Perhatikan Di support Masih di 15-10 Atau 15-20 Ini Dan Resisten Berikutnya Adalah 16-10 Peta Untuk Indika Energi Ini Bisa berlaku Untuk Satu Minggu Atau Beberapa Minggu Kedepan Sebelum Membentuk Range Harga Baru Seperti Itu Jadi Bagusnya Dari Fibonacci Ini Adalah Teman-teman Tidak Perlu Membuat Peta Mengupdate Peta Setiap Hari Karena Pergerakan Untuk Fibonacci Ini Bisa Digunakan Untuk Rentang Waktu Yang Cukup Lama Seperti Itu Oke Selanjutnya Saya Lanjutkan Untuk Harum Energi Harum Energi Ini Satu Saham Yang Kok Kayaknya Tidak Pernah Turun Seperti Itu Kira Kira Bagaimana Teman-teman Perhatikan Untuk Harum Energi Ini Saham Yang Pergerakannya Sangat Perfect Bulli Seperti Ini Teman-teman Bisa Gunakan Moving Average Untuk Masuk Dan Istilahnya Untuk Nambah Di Saham Tersebut Jadi Gunakan Moving Ya Seperti Yang Sudah Saya Pasang Ini Teman-teman Saya Punya Moving Average 2 Yaitu Moving Average Yang Pertama Dalam Moving Average 5 Ini Ini 5 Kemudian Yang Ini Yang Bawah Ini Yang 20 Jadi Teman-teman Gunakan Moving Average 5 20 Ataupun Teman-teman Punya Setting Lain Gak Apa-apa Mau 10 30 Juga Gak Apa-apa Yang Penting Satu Moving Average Itu Adalah Pendek Jangka Pendek Dan Satunya Adalah Moving Average Jangka Panjang Jadi Teman-teman Itu Masuk Masuk Ketika Harga Saham Harum Itu Bersandar Pada Moving Average Yang Panjang Seperti Ini Teman-teman Perhatikan Seperti Itu Jadi Teman-teman Juga Bisa Perhatikan Dari Volume Ketika Dia Mulai Membuka Atau Jarak Antara Moving Average Yang Pendek Kepanjang Ini Mulai Membuka Itu Istilahnya Breakout Harus Ditandai Dengan Peningkatan Volume Seperti Ini Breakout Tepat Di area Pullback Moving Average 5 20 20 Ada Volume Bagus Disini Ada Volume Bagus Disini Ada Volume Bagus Itu Adalah Pergerakan Yang Sehat Nah Untuk Saat Ini Bentuk Dari Arum Ini Hampir Mirip Dengan Antam Ketika Antam Itu Naik Kenceng Yang Perlu Teman-teman Perhatikan Adalah Ketika Harganya Sudah Overshoot Terlalu Jauh Teman-teman Jangan Main HK Teman-teman Jangan Main HK Karena Sejatinya Ini Yang Ini MA 5 MA 20 Yang Ini Misalkan Saya Gambarkan MA 20 Seperti Ini Maka Pergerakan Saham Yang Sehat Itu MA Pendeknya Itu Harus Sesekali Beristirahat Seperti Ini Teman-teman Ya Naik Lagi Istirahat Lagi Seperti Itu Jadi Ada Area Area Dimana Teman-teman Bisa Membeli Membelinya Dimana Membelinya Di Area pullback Seperti Ini Di Area Pullback Itu Teman-teman Bisa Membeli Jangan Ketika Dia Overshoot Terlalu Jauh Teman-teman Masuk Kalau Misalkan Nanti Ada Penurunan Ada Marketnya Kurang Bagus Teman-teman Bisa Keseret Portonya Kalau Teman-teman Harganya Atas Jadi Sekali Lagi Perhatikan Untuk Saham-saham Seperti Ini Masuknya Kalau BOW Buy on Weakness Buy on Weakness Itu Adalah Saat Masuk yang Tepat Untuk Saham Yang Perfect Bullish Seperti Room Energi Ini Oke Teman-teman Saya lanjutkan Untuk Adaro Adaro Saat Ini Dia Masih Belum Mampu Belum Mampu Naik Dari Area Ini Teman-teman Konsolidasi Masih Di Base Ya Untuk Resistannya Masih Di 1265 Nah Untuk Adaro Teman-teman Lihat Boleh Dibilang Ini Pergerakannya Itu Sudah Trend Naiknya Itu Sudah Habis Kenapa Karena Disini Sudah Terbentuk Area Konsol Sebelumnya Dan Harganya Dari Adaro Ini Sudah Kembali Ke Konsolnya Seperti Itu Kalau Teman-teman Mau Masuk Ya Cukup Aman Sebenarnya Cukup Aman Karena Disini Adalah Area Cuman Kemungkinan Juga Untuk Breakout Juga Cukup Lama Seperti Itu Dan Typical Adaro Saya Jarang Pakai Untuk Trading Mungkin Teman-teman Yang Terbiasa Ataupun Mau Bersabar-sabar Ya Mungkin Bisa Seperti Itu Kalau Saya Jarang Trading Di Adaro Seperti Itu Oke Saham Berikutnya Adalah SSMS SSMS Teman Sawit Sumber Mas Sarana Ini Saya Kemarin Ada Dua Posisi Teman-teman Ada Dua Posisi Ini Ada Tiga Posisi Sebenarnya Cuman Posisi Saya Ini Kadang Netting Di 950 Ini Saya Netting Saya Sudah Jual Disini Seperti Itu Cuman Masih Masih Ada Posisi Di 1100 Dan Ketika Naik Kemarin Saya Belum Jual Karena Memang Ini Istilahnya Cepat sekali Pergerakannya Kemarin Tiba-tiba Sawit Sumber Mas Sudah Turun Aja Seperti Itu Dan Turunnya Sayangnya Dengan Volume Yang Besar Teman-teman Jadi Sejak Penurunan Kemarin Saya Masih Hold Planning Saya Kalau Memang Pergerakannya Akan Di Area Ini Mungkin Saya Akan Keluar Dulu Seperti Itu Karena Harga Saya Di 1100 1100 Kan Disini Sedangkan Untuk SSMS Ini Masih Berpeluang Juga Untuk Di Area Ini Area Dari 995 1000 Sampai Sekitar 1085 Untuk Supportnya Untuk Support SSMS Saat Ini Adalah Di 1075 Jadi Harga Terakhir Kemarin Sebenarnya Dekat Di Support 1075 Kita Lihat Dari Senin Apakah Ada Pantulan Kalau Ada Pantulan Saya Tetap Akan Kurangi Posisi Karena Saya Sudah Cukup Lama Di SSMS Dan Volatility Tersnya Agak Mengganggu Karena Harga Saya Di 1100 Jadi Saya Mesti Buang Dulu Short Dulu Untuk Lepas Barang Baru Kemudian Saya Antri Di Bawah Dulu Untuk SSMS Seperti Itu Teman Teman Itu Adalah Gaya Trading Saya Oke Selanjutnya Adalah Era Teman Teman Era Ini Adalah Saham Yang Boleh Dibilang Perfect Bullish Teman Teman Untuk Era Strategi Trading Saya Adalah Saya Akan Masuk Ketika Dia Harganya Di Pullback Di MA20 MA20 Ini Sempat Tersantau Beberapa Kali Untuk Harga Terbaiknya Adalah Ketika Mendekati MA20 Dan Mungkin Teman Teman Bisa Menjualnya Ketika Dia Berada Di Puncaknya Seperti Itu Teman Teman Bisa Ukur Kira Kira Kalau Teman Teman Bisa Berhasil Dapat Barang Disini Cukup Mantap Teman Mantap Sekali Bahkan Di Atas 10% Kalau Teman Teman Bisa Beli Ukur Kalau Teman Teman Disini Sehari Aja Bisa 14% Seperti Itu Jadi Memang Harus Sabar Model Dari Era Ini Misalkan Kemarin Teman Teman Masuk Dan Bisa Buang Disini Dapat 14% Untuk Trading Untuk Era Perhatikan Teman Pergerakan Harganya Ketika Melemah Teman Antrinya Mendekati MA Panjang Menengah Yaitu MA20 Jangan Istilahnya FOMO Membeli Ketika Naik Atau Mengejar Harga Tinggi Seperti Itu Teman Teman Lebih Baik Antri Untuk Barang Barang Perfect Bullies Seperti Era Seperti TKIM Seperti Itu Ya Teman Teman Ya Berikutnya Indomobil Imas Imas Saat Ini Resistannya Di 1 1.75 1.75 Dengan Supportnya Di 1.060 Jadi Saat Ini Masih Bermain Di Range Ini Teman Teman Ya Untuk Imas Ini Karena Untuk Imas Belum Ada Dorongan Volume Yang Tinggi Seperti Kenaikan Di Sebelumnya Teman Teman Kalau Ada Dorongan Volume Saya 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 Yakin Pergerakan Imas Bisa Seperti Kemarin Yang Naik Cukup Kencang Seperti Itu Teman Teman Memang Saat Ini Market Tidak Mendukung Dan Orang Juga Mungkin Masih Trauma Dengan Penurunan Kemarin Sekup Dalam Atau Mungkin Kemungkinan Besar Masih Banyak Yang Sangkut Di Area Sini Jadi Untuk Saham Saham Yang Modelnya Seperti Ini Ketika Naik Juga Tentu Akan Banyak Resist Volume Atau Orang Yang 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 Akan Mensuplei Barang Ketika Saham Tersebut Mulai Naik Suplei Barang Tersebut Ditandai Dengan Adanya Guyuran Seperti Ini Shooting Star Kemudian Turun Seperti Ini Itu Akan Sering Terjadi Ketika Saham Itu Habis Turun Baru Kemudian Naik Itu Adalah Resist Volume Teman Teman Bisa Melihat Oke Berikutnya Adalah Saham Indosat Nah Untuk Indosat Boleh Dibilang Tidak Mengalami Koreksi Berlebihan Ini Sangat Wajar Karena Makanya Itu Saya Disini Menggunakan Retress Satu Aja Retress Naik Teman Teman Retress Naik Ini Adalah Major Trend Dari Isat Major Trend Dari Isat Adalah Retress Naik Jadi Teman Teman Sambil Belajar Ini Adalah Swing Lownya Kemudian Ini Adalah Swing Hike Dan Ini Adalah Correction Untuk Imas Untuk Isat Isat Koreksi Hanya Sampai 38 Ini Bagus Dan Ini Normal Kalau Misalkan Dia Melanjutkan Lagi Dia Akan Tembus Disini Di Tertingginya Dia Akan Melanjutkan Kenaikannya Untuk Isat Ini Bahkan Saya Belum Belum Dapat Barang Lagi Teman Teman Ya Saya Dulu Sering Trading Indosat Tapi Saat Ini Saat Ini Saya Udah Jarang Trading Ya Karena Antrian Saya Nggak Kena Terus Saya Ngantrinya Di 50 Teman Teman Ya 50 Kok Ternyata Nggak Disentuh Sama Sekali Di Dalam Penurunan Atau Korektif Wave Atau Korektif Trend Dari Isat Ini Kok Saya Nggak Dapat Barang Terus Seperti Itu Saya Masih Pantau Saat Ini Belum Dapat Barang Yang Saya Tidak Memaksa Untuk Membeli Karena Saya Model Antri Untuk Isat Itu Teman Teman Ya Oke Ini Adalah Tbig Ini Adalah Permintaan Ada Teman Yang Minta Untuk Dianalisa Tbig Oke Untuk Bisa Melihat Tbig Ini Kita Akan Melihat Secara Detailnya Dulu Kita Akan Buka Di Kita Akan Buka Di Chart Monthly Teman Teman Ya Kenapa Saya Buka Chart Monthly Supaya Teman Teman Bisa Melihat Gambaran Ini Tertingginya Oke Ini Tertingginya Ini Ini Adalah Resisten Dari Tbig Dalam Monthly Jadi Ketika Satu Bulan Yang Lalu Ini Kan Bulan Februari Januari Tbig Menembus Itu Adalah Berhasil Menembus Resisten Sebelumnya Seperti Itu Ini Akan Saya Perbesar Dulu Nah Teman Teman Lihat Ketika Resisten Ini Ini Adalah Resisten Yang Bulan Januari Bulan November 2014 Lama Teman Teman Ini Resisten Ini Sudah Tahun 2014 Dan Kemarin Dites Lagi Disini Ini Artinya Apa Artinya Ini Adalah Penembusan Resisten Bertahun Tahun Resisten Tahunan Karena Ini Kita Menggunakan Chart Monthly Dari Tbig Oke Selanjutnya Kita Akan Melihat Weekly Nah Weekly Teman Teman Nah Lihat Di Weekly Lebih Kelihatan Jelas Bahwa ketika Dia Breakout Kemarin Ternyata Breakout Nya Adalah Didukung Oleh Volume Nah Ini Di Dua Candle Candle Yang Ini Candle Yang Dua Ini Yang Dua Ini Ternyata Ada Volume Kenaikan Yang Tinggi Namun Demikian Di Dua Candle Weekly Berikutnya Ada Juga Yang Jualan Cukup Tinggi Dan Tadi Saya Lihat Di Broker Summary Juga Asing Keluar Cukup Banyak Teman Teman Ya Ya Teman Teman Di Broker Summary Ini Ini Terlihat Asingnya Keluar Cukup Masif Teman Teman Di Dalam Seminggu Ini Bahkan Sejak Tanggal 26 Januari Teman Teman Sejak 26 Januari Asingnya Keluar Cukup Banyak Teman Teman Oke Kita Lanjutkan Lagi Ke TBIG Di Dalam Cat Jadi Memang Ketika Naik Kemarin 2 Minggu Naik Volume Tinggi Sepertinya Ada yang Jualan Teman Teman Saya Tidak Begitu Yakin Tapi Kalau Melihat Maksudnya Tidak Begitu Yakin Siapa Yang Jualan Cuma Kalau Melihat Ketika Dia Sentuh Tembus Resis Kemudian Ternyata Ada yang Jualan Dengan Volume Cukup Tinggi Kalau Bagi Saya Kalau Ada Seperti Itu Saya Cukup Hati Ada yang Jualan Saya Tidak Tau Apakah Yang Jualan Ini Adalah Big Fun Yang Memanfaatkan Bulan Januari Ketika Naik Tinggi Mereka Akan Membuang Barang Tersebut Kalau Teman Teman Lihat Ini Harga Ini Adalah Harga Bulan 2014 Dan Saat Ini Ke 2021 Ini Cukup Lama Sekitar 5 Tahun Jadi Kalau Orang Istilahnya Beli Dari Masa Itu Dan Mungkin Dia Sudah Average Down Apalagi Di Saat Bulan Juli 2019 Ada Volume Pembelian Yang Besar Ketika Harganya Turun Dan Seperti Bulan Maret Juga Ada Pembelian Yang Besar Sangat Mungkin Orang Akan Take Profit Di Area Tersebut Seperti Itu Atau Bisa Pula Karena Big Fun Memegang Barang Ini Terlalu Besar Dan Mungkin Saja Melakukan Rebalancing Portfolio Ketika Bulan Januari Kemarin Dengan Mengurangi Posisi Dan Mengurangi Posisi Adalah Dengan Menjualnya Seperti Itu Jadi Itu Wajar Yang Pasti Untuk Teman Teman Kalau Mau Trading Ya Pasti Atur Money Management Yang Lebih Baik Karena Bagaimanapun Money Management Akan Menyelamatkan Anda Dari Kerugian Kalau Misalkan Anda Kemarin Masuknya Masih Bertahap Ya Mungkin Bisa Teman Tunggu Untuk Bisa Keluar Dari TBG Tower Bersama Ini TBIG Ini Dengan Bagus Teman Teman Seperti Itu Ya Karena Kalau Teman Teman Masuknya All in Disini Ya Mungkin Terseretnya Cukup Terasa Karena Sekarang Dari Dari 2800 Ke 2000 Nah Kira-kira Kedepannya Seperti Apa Seperti Itu Nah Teman Teman Mesti Lihat Dulu Saat Ini Market Nah Teman Teman Mesti Lihat Menarik Seperti Itu Jadi Orang Juga Akan Mengurangi Posisi Seperti Itu Ya Beda Dengan Januari Ketika Semua Saham Naik Termasuk TBG Ini Juga Naik Seperti Itu Kalau Saya Lihat Untuk Garis Hitam Ini Ini Adalah Garis Yang Kita Bikin Dari Cat Monthly Memang Saat Ini Ada Testing Di Area Support Itu Support Monthly Itu Dan Sudah Ada Pantulan Teman Kalau Teman-teman Lihatkan Disini Ada Mantul Di Area Sini Jadi Ingat Ini Adalah Dari Chart Monthly Dan Ada Mantul Di Area Sini Ini Tapi Pantulan Baru Satu Hari Kita Mesti Lihat Dulu Apakah Hari Senin Besok Ada Kenaikan Untuk TBG Ini Seperti Itu Karena Ini Adalah Titik Penting Garis Hitam Ini Adalah Titik Penting Itu Adalah Sebelumnya Menjadi Resistant Monthly Dan Saat Ini Menjadi Support Dan Mantul Di Area Situ Kita Harus Melihat Dulu Beberapa Hari Kedepan Apakah TBG Ini Bisa Naik Dari Area Tersebut Oke Berikutnya Adalah Saham Bull Saham Bull Ini Ada Satu Permintaan Seperti Biasa Dalam Melihat Kita Mesti Kalau Belum Terbiasa Kita Mesti Buka Dulu Chart Panjangnya Di Chart Manly Teman-teman Di chart Manly Kita Akan Lihat Dulu Ada Apa Di Bull Ini Seperti Itu Ya Kita Ambil Garis Kita Klik Disini Itu Adalah Tertingginya Bull Oke Kemudian Ini Adalah Manly Kita Akan Garis Dulu Untuk Mendapatkan Insight Dari Bull Ini Apakah Ada Peluang Seperti Itu Ya Apakah Ada Gambaran Gambaran Yang Lebih Jelas Seperti Itu Jadi Gak Kelihatan Teman-teman Untuk Untar Tingginya Di Sekitar 1188 Oke Saya Juga Jarang Sekali Trading Tapi Saya Coba Akan Memberikan Insight Untuk Bull Ini Kalau Kita Lihat Bull Ini Teman-teman Di Dalam 6 Minggu Terakhir Terjadi Penurunan Dari Puncak Selama 2020 Ini Dengan Volume Yang Tebel Ini Dari Weekly Kalau Dari Daily Kita Akan Lihat Ya Memang Kalau Kita Lihat Teman-teman Untuk Bull Ini Dari 2014 Ini Adalah Area Bull Itu Boleh Dibilang Ini Area Ini Area Konsol Tahunannya Dia Disitu Kemudian Di 2020 Ada Konsol Disini Oke Kita Akan Coba Lihat Dulu Nah Saat Ini Di Dalam Pergerakan Dari Juni 2020 Sampai Januari Bull Kan Ini Konsolidasi Kemudian Dia Breakout Tetapi Setelah Breakout Dan Sampai Puncak Dia Turun Dan Trend Trend Habis Teman Teman Ini Bentuknya Seperti Ira Seperti Saham Saham Yang Kemarin Naik Nah Apakah Ada Kemungkinan Naik Kan Teman Teman Ada Yang Nanya Seperti Itu Nah Untuk Saat Ini Kita Lihat Ketika Dia Turun Dia Volumenya Cukup Besar Beda Kemarin Dengan Ira Dengan KF Itu Pada Saat Naik Pada Saat Turun Volumenya Gak Ada Kalau Ini Besar Cenderung Besar Lagi Pas Turun Disini Cenderung Besar Nah Pas Hari Terakhir Ini Ada Volume Tinggi Dan Bentuk Candlenya Adalah Hammer Nah Apakah Senin Kemungkinan Naik Sebenarnya Gini Prinsipnya Kalau Teman Teman Melihat Saham Seperti Ini Kalau Teman Teman Masuk Di Area Konsol Seperti Ini Ini Sebenarnya Cukup Aman Karena Banyak Temannya Seperti Ira Seperti Itu Disini Teman Teman Lihat Banyak Yang Masuk Di Area Sini Banyak Demand Banyak Orang Berkeinginan Untuk Membeli Tetapi Apakah Untuk Naik Ini Bisa Naik Lagi Nah Kita Mesti Lihat Senin Besok Apakah Ada Price Action Yang Mengatakan Bahwa Bull Ini Akan Naik Tapi Bisa Saja Untuk Short Term Terjadi Spike Seperti Itu Tetap Bisa Jadi Teman Teman Kalau Mau Trading Masuk Di Area Barengan Ini Jangan Nanti Udah Naik Tinggi Baru Masuk Seperti Itu Dan Jangan Lupa Ini Karena Ya Boleh Dibilang Cukup Volatil Karena Dia Naik Langsung Turun Habis Teman Teman Mesti Pasang Stop Loss Alta Trailing Stop Seperti Itu Karena Saya Juga Nggak Detail Saya Nggak Ngecek Sampai Disini Apakah Yang Pegang Barang Ini Masih Masih Pegang Sampai Harga Sekarang Karena Yang Pegang Barang Disini Kalau Mau Jual Disini Pun Masih Untung Seperti Itu Teman Teman Dan Ini Tahun Tahun 2020 Awal Jadi Ini Kenaikan Ini Baru Di Area Konsolidasi Sejak Bulan Juni Jadi Yang Pegang Barang Dari Maret Ini Kalau Masih Pegang Kan Dia Mau Jual Sekarang Pun Masih Untung Seperti Itu Jadi Teman Teman Pasti Waspada Aja Kalau Masuk Pasang Take Profit Dan Pasang Trailing Stop Maksud saya Stop Loss Seperti Itu Oke Demikian Teman Teman Beberapa Saham Yang Saya Ulas Cukup Banyak Memang Tapi Teman Teman Nggak Usah Khawatir Saya Akan Menyajikan Video Ini Dengan Time Code Jadi Teman Teman Nanti Cek Aja Di Time Code Tinggal Klik Video Mana Yang Akan Teman Teman Lihat Seperti Itu Baik Demikian Dari Saya Surya MS Trade And Investment Terima Kasih Teman Teman Semuanya